Terlalu mewah, ini siap gempur pasar smartphone 3 jutaan Oke, jadi ini dia Infinix Note 40 Pro Yang kalau kita lihat dari boxnya ini sama ya Seperti yang versi Note 40 Jadi dia ini juga kolaborasi dengan Mobile Legends Punya wireless Mac Charge, soundby GBL ROMnya 256GB dengan RAM totalnya 16GB Palingan bedanya disini nih Ada tulisan Pro sama dia ini chargingnya juga lebih ngebut ya 70W All-Round Fast Charge 2.0 Jadi ini kalau di mode Hyper Dia ngecharge dari 0-50% Cuma butuh waktu 16 menit aja Oke, langsung aja kita unbox ya Jadi ini masih plastikan guys Dan disini kalau kita lihat ya Ini ada wireless Mac Charge-nya juga Jadi sama, ini juga dapet Terus ini yang kita unboxing yang warna Vintage Screen Nah disini dia juga ada NFC dan juga Splash Proof ya Langsung aja kita buka Oke Jadi ini sama ya Kita dapet ini Mac Power Jadi ini berfungsi sebagai wireless charger Atau bisa juga sebagai portable baterai ya Atau power bank Nah untuk boxnya sendiri disini sama Dan di belakang ada beberapa tambahan selling point dari HP ini Dimana untuk layarnya ini udah 3D curve ya AMOLED display Dengan terlapis Corning Gorilla Glass Untuk kameranya ini sama ya Ada 108MP Cuma dia ada OIS-nya Langsung aja kita buka Oke, jadi pertama langsung disambut sama HP-nya Nanti kita coba lihat Kita cek dulu kelengkapannya Nah disini Kita dapet Ini Norton tuh kayak antivirus gitu guys ya Jadi disini ada Kode untuk 2 bulan Jadi ya lumayan Terus disini kita juga dapet Ini kayak Mobile Legends kode rhythm gitu Silahkan kalau mau dipakai ya Ini Terus disini Ada buku manual Terus dikasih sticker juga Infinix Note 40 series Jadi Ini ada untuk pasang tempered glassnya ya Sebenernya aku lebih suka layar flat Dibanding layar lengkung Cuma karena kita dikasih tempered glass Yang udah melengkung Sini lumayan banget guys Soalnya agak susah ya Nyari tempered glass Untuk layar yang kerf Atau yang melengkung Nah lanjut disini Ada case ya Untuk case-nya sendiri Wih Cakep ya Jadi case-nya disini Kayak ada Mac charge-nya gitu ya Jadi ini magnet Dan dia ini kayak kulit sintetis gitu guys ya Nih Jadi casing-nya lumayan mewah juga Keren Terus disini ada USB Type-C kabel Dan Adapter charger yang dia ini punya output sampai 70 watt Sama disini Ini ada juga Untuk SIM ejectornya Oke Kita lanjut ke HP-nya Jadi ini ya Infinix Note 40 Pro ya Jadi untuk desainnya ini warna hijau Yang dia ini kayak kulit sintetis gitu Aku bilang cakep ya Jadi feel mewahnya kerasa Apalagi untuk casing-nya nih Casing-nya juga Desainnya mirip ya Keren Untuk kamera sendiri ini warna gold ya Ini kita tulis 108MP OIS Super Zoom Ada 3 kamera Disini ada tulisan Infinix Untuk Bodi belakangnya juga melengkung ya Jadi ini ketika dipegang feel-nya emang enak banget tuh Layarnya juga melengkung Terus disini ada tombol volume Dan juga power Terus di bagian atas nih Ada sound by GBL Ada speaker Mix sama ini ada IR blaster-nya ya Keren Untuk sisi di sebelah samping ini Kolosan aja Kalau di bawah Ini ada speaker lagi Dual speaker Terus ada USB-C Ada mic sama ada slot ya Jadi untuk slot-nya sendiri Kita coba lihat Kalau yang kemarin sih Dia nggak ada slot microSD ya Cuma dual SIM aja Dan ya ini sama aja Dan yuk langsung aja Kita coba nyalain Setup Dan install beberapa publikasi Buat kita cobain lebih lengkap sih Infinix Note 40 Pro ini Yuk Nah pertama kita bahas di harganya dulu Jadi versi Pro ini Kelas harganya di 3 jutaan Harga normalnya 3.499.000 Dan untuk harga flysell-nya Di 3.199.000 Untuk perbedaan paling kerasa dari versi basic-nya ini Menggunakan 70W Allround Fast Charge 2.0 Yang juga supported by Infinix Cita X1 Ini chip manajemen daya pertama yang dikembangkan sendiri oleh Infinix Kalau untuk fiturnya ini bisa Bypass Charging 2.0 Bisa Extreme Charging di suhu minus 20 derajat Celcius Ada AI Charging Protection juga Untuk kecepatan chargingnya tentu lebih kenceng ya Dibanding Note 40 Jadi di mode Smart charge 0-50% dalam waktu 20 menit Dan di mode Hyper charge dari 0-50% dalam waktu 16 menit aja Nah ini juga bisa 20W wireless Mac Charge Nah untuk layarnya ini ukurannya sama dengan Infinix Note 40 di 6.78 inch Tapi yang Pro ini punya look dan feel yang lebih premium Karena dia ini menggunakan 3D Curved AMOLED Display Jadi layarnya itu melengkung dan punya bezel yang tipis Screen to body rasionya di 93.80% Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel ya Untuk peak brightnessnya di 1300 nits Terus punya refresh rate 120Hz Dan juga terlapis Corning Gorilla Glass Dan tentu aja ini tetap ada in display fingerprintnya Nah kalau untuk performasi ini sama ya Soalnya chipsetnya dia menggunakan Helio G99 Ultimate juga RAMnya ini 8GB LPDDR4X Plus ada 8GB Extended RAM Untuk ROMnya 256GB UFS 2.2 ya Nggak ada slot microSD Ini menggunakan XOS 14 berbasis Android 14 dengan baterai 5000 mAh Hasil tes Antutu benchmarknya ini dapat skor di 430 ribuan poin Nah untuk main Mobile Legends ini bisa dapat di grafis ultra Dengan frame rate super Terus untuk layarnya juga responsif So buat main Mobile Legends ini experience-nya enak Smooth bisa dapat 90-an fps Dan sekitar 30 menit main Mobile Legends Ini baterainya cuma berkurang di 6% Dan suhunya pun adem aja guys Cuma 33 derajat Celso saja Nah untuk kameranya ini 108MP OIS Super Zoom Camera Plus 2MP Plus 2MP Kalau untuk kamera depannya ini 32MP Untuk mode kameranya disini ada film Terus ada video ya Up to resolusi 2K Ada mode foto bisa 3x zoom Terus ada portrait Ada mode super night dan juga lainnya Disini ada seperti slow motion, time lapse, mode profesional dan juga AR space Yang buat hasilnya kurang lebih sama ya Dengan Infinix Note 40 Jadi dia punya detail yang bagus Dynamic rates-nya juga luas Dan warna yang cenderung alami ya Jadi nggak over untuk kontras dan juga saturasinya Untuk kelas harga 3 jutaan ya ini udah oke banget Aku tes Super Zoom 3x nya juga ini oke ya Detailnya tuh nggak berkurang Oke ini Ini sampel perekaman video kamera belakang Infinix Note 40 Pro Dimana ini aku rekam di resolusi Full HD nya Dan di resolusi ini dia bisa aktifin ultra stabil ya Jadi untuk hasilnya dia bisa stabil seperti ini guys Nah kalau ini aku rekam di resolusi maksimalnya ya Resolusi 2K Jadi disini untuk detail-detailnya dia lebih bagus Kalau di Infinix Note 40 itu dia goncangannya kerasa ya Sedangkan disini dia ada OIS nya So walaupun di resolusi maksimalnya pun Hasilnya ini masih cukup stabil guys Dan dengan resolusi 2K ini ya tentunya kita bisa punya detail yang lebih bagus ya Dibanding resolusi Full HD nya Nah untuk kamera depannya juga sama ya Untuk resolusi maksimalnya dia bisa 2K Jadi kalau misalnya kalian ngerekamnya stay seperti ini Saran saya pakai resolusi 2K Karena dia bisa lebih detail Sedangkan kalau misalnya pengen diajak jalan Nah kalau ngerekamnya sambil jalan seperti ini Pakai resolusi Full HD aja ya Soalnya dia bisa aktifin ultra stabilnya Nah untuk fiturnya ini lengkap guys Bahkan ada IR Blaster nih Kalau mau buat remote elektronik di rumah Seperti TV atau AC ini bisa ya Terus juga punya dual speaker soundby GBL Udah IP54 splash proof ya Aman kalau kena cipratan air Ada multifungsional NFC Dan punya gyroscope juga Nah untuk kesimpulan video unboxing kali ini Infinix Note 40 aja aku bilang udah keren banget Dan kalian cukup nambah sedikit aja Udah dapet versi Pro nya Dengan tampilan dan look yang lebih mewah Karena dia ini layarnya udah curved ya Melengkung Terus untuk chargingnya juga lebih ngebut guys 70W Allround Fast Charge 2.0 Jadi dia ini ngecharge dari 0-50% Dalam waktu 16 menit aja Terus dia juga punya IR Blaster guys ya Ini fitur yang jarang ada juga Keren, menarik Tapi untuk performanya bisa dibilang sama aja Karena dia juga menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate Nah pertanyaannya Apakah ini layak jadi king of smartphone 3 jutaan? Kalian coba kasih komen aja di bawah ya Sekian dari saya Ade Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya